selamat menikmati memilih burung kenari dari Om Yokan hal pertama yang perlu kita lakukan untuk memilih hara burung kenari tentunya kita harus memilih burung kenari yang bagus dengan memilih kenari yang bagus atau kenari prospek tentunya Anda akan lebih mudah untuk melatihnya apalagi jika Anda menginginkan kenari Anda berlumah suara yang tinggi dan gacor tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih kenari Om Yokan tentunya kita tidak bisa sembarangan karena kita harus memilih dengan jeli dengan eliti nah mungkin berikut beberapa tips buat kalian agar biar bisa memilih burung kenari dari hasil Om Yokan cara memilih kenari Om Yokan yang pertama Sobat Channel pilihlah kenari jantan pastikan memilih kenari jantan karena kenari jantanlah yang bisa berkicong-klong merdu dan gacor kenari betina pun ada yang bisa tetapi tidak segacor kenari jantan singkatnya memilih kenari jantan yang di Om Yokan bisa dengan melihat garis paruh dan mata tarik garis dari paruh kenari sampai mata jika garis paruh berada di tengah mata berarti kemungkinan jantan jika mata berada di atas garis paruh kemungkinan betina dan yang kedua pilihan warna terdapat banyak warna burung kenari yang bisa kita temukan tetapi sebagian besar yaitu warna solid atau polos dan campuran jika teman ingin memilih burung yang cepat berbunyi pilihlah warna campuran atau bon karena burung yang berwarna polos atau putih-putih atau kuning dan lain-lain lebih lama berbunyi dibanding kenari berwarna campuran tetapi balik lagi ke selera ya karena kenari warna polos pun bisa rajin bunyi dan gacor lihat secara keseluruhan jangan hanya sebagian saja dan yang ketiga yaitu pilih paruh yang tebal burung kenari dengan paruh tebal dipercaya memiliki volume suara yang lebih keras dan bisa ngerol panjang oke sobat channel sebelum berlanjut saya meminta kepada kalian untuk selalu dukung channel ini agar kami terus berkembang dan terus maju yaitu dengan cara subscribe like komen dan share bagikan ke media sosial kalian karena subscribe itu gratis oke kita berlanjut ke yang keempat yaitu pilihlah kenari yang agresif kenari yang agresif dinilai mampu mental yang kuat mempunyai mental yang kuat tandanya jika kita dekati atau kita pegang maka kenari akan langsung mematuk atau berbunyi itu kenari yang agresif dan ke yang kelima yaitu pilihlah leher yang besar kenari yang mempunyai leher besar atau menggembung biasanya memiliki durasi yang lebih panjang dan kuat nafasnya sehingga bisa bertahan lebih lama oke sobat channel berlanjut kita ke yang keenam yaitu pilihlah kenari yang tidak cacat dalam memilih kenari yang bagus diombyokan pilihlah burung yang lengkap dan tidak cacat biasanya kita kurang teliti dan terlewat sewaktu memilih kenari ombyokan perhatikan burung yang tidak mempunyai cacat fisik baik di kaki di kuku jari di paruh di mata sayap dan badannya nah itu tadi sobat channel cara memilih kenari diombyokan yang bagus jangan lupa lakukan perawatan serta pemasteran kenari selain itu patokan di atas juga bisa digunakan sebagai ciri-ciri kenari yang bagus berpotensi gacor dan rol panjang oke mungkin kali ini itu saja sobat channel pengalaman yang bisa kita bagikan buat kalian mudah-mudahan dengan pengalaman yang sudah kita bagikan bermanfaat buat kalian jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe like komen dan share bagikan ke media sosial kalian karena subscribe itu gratis oke sampai ketemu di video selanjutnya salam kicomania selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati